Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama Abiyah Chos Papi Soalan toko Mani ada dari saya Halo guys Ada kabar terbaru dari BMI Taiwan Bila TKI pulang Indo Pulang ke Indonesia Atau dari Indonesia Ke Taiwan Ini ada kebijakan dari pemerintah Taiwan Melakukan karantina selama 14 hari Banyak yang mungkin merasa bingung Apa saja ketentuannya Berdasarkan ketentuan dari CDC Dan Pusat Komando Epidemi Taiwan Dalam gerung SICC Karantina selama 14 hari Berbeda dengan cek kesehatan Setara mandiri Karantina 14 hari Yang dimaksud antara lain Satu Saat kembali ke Taiwan Wajib menggunakan masker Kesehatan dan pulang ke rumah Atau tempat karantina Dengan menggunakan Transportasi khusus Dua Anda dilarang bekerja Dan meninggalkan rumah Atau tempat karantina Atau tempat karantina Yang disiapkan pemerintah Selama 14 hari Jadi gak boleh meninggalkan Tempat karantina selama 14 hari Capek deh Demi kebaikan guys Dan tidak diperbolehkan keluar rumah Dengan menggunakan Transportasi umum Jadi transportasinya harus khusus dari pemerintah Taiwan Tiga Cek kesehatan Anda Setelah tiba di Taiwan Anda bukan Suspek kasus Coronavirus Atau Sovid 19 Tapi Anda wajib mengecek Kesehatan pribadi Setiap hari Apakah ada Gejala-gejala tertentu Gitu guys Seperti badan terasa letih Meriang Pilek Batuk Berjahat Atau kering Tengguran sakit Atau Demam Gitu guys Lepat dulu ya guys Empat Kepala wilayah RT RW Wajib menghubungi Anda Setiap hari Dalam waktu 14 hari tersebut Dan bertanya Terkait status Kesehatan Anda Serta merekam Informasi terkait Di form Status Kesehatan Individu Terkait Gitu guys Lima Jika Anda Mengalami Gejala-gejala Tersebut Segera Beritahukan kepada Otoritas Kesehatan Atau kepala wilayah RT atau RW Setempat Nanti pihak kesehatan Akan segera Mengurut jadwal Pemeriksaan Kesehatan Anda Enam Di rumah Anda juga Diminta untuk Sering-sering Mencuci tangan Tujuh Jangan sentuh Mata Hitung Mulut Serta perhatikan Terus Etika Batuk Batuk harus Di Perhatikan Gas Soalnya Gejala Apa Batuk ini Termasuk Salah satu Salah satu Dari Virus Corona Delapan Jika ada Gejala-gejala Terkait COVID-19 Segera pakai Masker Kesehatan Dan jika Kondisi tidak Membaik Dalam Empat Belas Hari Setelah Kembali Ke Taiwan Segera hubungi Sembilan Belas Dua Atau Kosong Lapan Kosong 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 Satu Sembilan Dua Dua Untuk Bantuan Kesehatan Tambahan Sembilan Jangan lupa Untuk Informasikan Kegiatan Perjalanan Anda Kepetukas Medis Terkait Riwayat Perjalanan Anda Pekerjaan Kontak Dekat Dan Cluster Terkait Atau Terkumpul Khususnya Jika Targes Jika Ada Kegiatan Berame-rame Ini jika ada Kegiatan Berame-rame Sepuluh Mereka yang melanggar Ketentuan ini Ini yang melanggar Ketentuan ini Akan mendapatkan Sanksi Dan Denda Sesuai dengan Peraturan UU Penanganan Penyakit Di Taiwan Terus bagaimana Dengan visa Atau izin Masuk Ke Taiwan Satu Mereka Yang diperbolehkan Untuk masuk Ke Taiwan Dilansir dari Website Teto adalah Mereka yang memiliki Ijin tinggal Khusus di Taiwan Atau yang memiliki KTP Dan keterangan Bekerja atau Sekolah di Taiwan Atau surat izin Khususnya Lainnya Yang dikeluarkan oleh Perwakilan Taiwan Atau Teto Di Negara Terkait Dua Mereka yang memiliki ARC Atau KTP Akan dicek Kembali oleh Pihak Imigrasi Taiwan Dan wajib Menjalani Karantina 14 hari Di Taiwan Ini loh guys Ya Harus bagaimana lagi Demi kebaikan Tiga Untuk sementara Mereka yang mengajukan Visa free Visa saat Ketibaan E-visa Atau memiliki Visa sementara Atau Visa turis Atau Visitor Tidak Diperbolehkan Untuk masuk Ke Taiwan Stop Oke Informasi penting ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga bermanfaat